kita mulai dengan soal yang pertama fx sama dengan 2x kurang x kuadrat yang ditanya gx gx melibatkan fungsi f jadi yang dicari disitu adalah f negatif 2 f negatif 2 berarti berapa nilai dari negatif 2 yang dibawa oleh f f negatif 2 ini kita hitung kita dapati hasilnya gx sama dengan 2x kurang 8 per x kurang 2 ini soal setel tidak begitu sulit yang berikutnya fx fx y sama dengan 2x kurang 3y kuadrat dengan gz sama dengan 1 tambah 3z ini namanya soal fungsi skalar fungsi 2 variable variable nya xy kemudian melibatkan fungsi yang 1 lagi gz 1 tambah 3z nah yang ditanya adalah f1 g negatif 1 yang kita cari dulu pertama adalah g negatif 1 masukkan di itu pada gz jadi negatif 1 dimasukkan pada riset kita beroleh adalah negatif 2 hitung di dalam nah negatif 2 ini akan kita masukkan diganti ke ini ke y tempat y ditemukan oleh g negatif 1 jadi substitusi x sama dengan 1 karena diminta f1 2x x1 dan y itu adalah g-1 adalah min 2 jadi masukkan 1 dengan min 2 ke dalam fungsi f ini f1 min 2 fungsi 2 variable bernilai real 1 negatif 2 sesudah kita masukkan kita hitung hasilnya jadi f1 g-1 itu hasilnya adalah negatif 10 sudah mati lagi tandai himpunan-himpunan ini himpunan-himpunan ini himpunan pasangan berurut berikut mana yang fungsi dan mana yang bukan sekarang kita lihat disini ada 5 nomor merupakan himpunan pasangan berurut dari kelima nomor ini mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan nah nomor 1 dan 2 bukan fungsi sebab ada satu angkota daerah asal yang muncul nah ini muncul 2 kali angka 2 ini persyaratannya ya di bagian kiri di bagian X tidak boleh muncul 2 kali anggotanya tidak boleh muncul 2 kali ini sudah 2 kali 2 jadi nomor 1 dengan nomor 2 ini 2 dan 4 muncul 2 kali nomor 3 bukan fungsi sebab ada 2 anggota daerah asal yang muncul nah ini bukan cuma 1 malah ini 2 kali dia muncul 2 3 nah nomor 4 fungsi sebab memenuhi syarat pemetaan jadi ini yang muncul masuk 2 kali 1, 2, 3, 4, 5 nah ada muncul semua tentu dengan anggapan bahwa daerah domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang nomor 5 juga bukan fungsi karena 1 ini muncul 2 kali dan 3 kali malah dan 2 juga muncul 2 kali bukan fungsi jadi yang fungsi hanya nomor 4 soal berikut pesangan mana yang harus dibalik agar ikunan pesangan tersebut yang berikut menjadi pemetaan suatu fungsi jadi ini ini kalian lihat ini 3 4 3 5 2 ini 3 sudah muncul 2 kali jadi jelas ini bukan fungsi tetapi dapat dibuat menjadi fungsi sesuai dengan soal dengan cara membalik jadi X jadi apakah 3,2 yang akan kita balik atau 3,1 gitu ya jadi menjadi 2,3 atau 1,3 nah sekarang kita lihat kalau 3,2 dibalik menjadi 2,3 2,3 sudah ada 2,3 jadi 2,3 ke 2,3 sama kan itu berarti panahnya cuma 1 tidak 2 berarti 2,3 4,3 5,3 5,1 4,2 ya 2,3 4,2 5,1 3,1 seperti itu ya sehingga yang ada 1 tidak diperlukan yang harus kita balik adalah 3,1 menjadi 1,3 sehingga menjadi 1,3 2,3 3,3 3,2 4,2 5,1 jadi ada ini 1 2 3 4 5 dianggap 1,2 3 4 5 ada di daerah asal fungsi selanjutnya soal berikut tentukan keempat bentuk kenyataan berikut mana yang merupakan fungsi jadi ada 4 yang pertama fx yang kedua gx yang ketiga h ini bukan 4 tetap ketiga nah ini ketiga jadi salah disoal ketiga bukan 4 bukan ketiga bentuk kenyataan berikut mana yang merupakan fungsi ketiga bentuk tersebut merupakan fungsi dan dua fungsi terakhir namanya fungsi konstantar karena dipetakkan dengan ini jelas fungsi number labelnya x ini fungsi namanya fungsi konstantar karena A dengan A dengan 6 ini konstantar karena variabelnya x nah kemudian H semua dipetakkan ke C 1 ke C 2 ke C 3 ke 4 ke C itu fungsi konstantar jadi 1, 2, 3 itu punya petah sehingga ketiga tiga ini terlalu fungsi tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut fx akar 8 tambah 2x ini akan terdefinisi kalau dalam akar ini 0 atau lebih jadi 8 tambah 2x itu harus mengatuk lebih dari pertaxaman ini yang akan kita pelaksana ini pertaxaman sudah dibajar daripada materi sebelumnya jadi sudah kita selesai berarti 2x lebih dari atau sama dengan 8 dan kita peroleh x lebih dari atau sama dengan 8 jadi domainnya daerah asalnya adalah x lebih dari atau sama dengan 1 atau x yang nah untuk mencari range dari fungsi ini fx sama dengan akar 8 tambah 2x kita melihat bahwa nilai 8 tambah akar tambah 2x dalam akar itu harus lebih dari 0 jadi ini lebih dari 0 jadi disini kalau dia 0 berarti hasilnya 0 dan disini tidak akan pernah mencapai nilai negatif jadi selalu lebih dari 0 sehingga range-nya dengan mudah kita tetapkan adalah y yaitu y lebih dari atau sama dengan 0 0 boleh lebih dari 0 hasilnya kita kita lihat soal berikut misalkan fx 2x tambah 1 g y z j kuadrat kurang y z soal yang pertama fungsi f itu merupakan fungsi f1 variable real atau fungsi real soal kedua fungsi yang kedua g y z itu adalah fungsi skalar dua variable hitung gf1 f minus 1 untuk menyelesaikan soal ini kita hitung f1 dan f minus 1 dengan memasukkan 1 dan minus 1 ke dalam fungsi f setelah kita hitung f1 tiga minus 1 minus 1 nah 3 dan negatif 1 kita masukkan ke dalam g y z jadi f1 mewakili y f minus 1 memakili z setelah kita masukkan nilai 3 dengan minus 1 maka kita beroleh hasilnya adalah 12 mudah saja jadi tidak usah bingung dengan untuk fungsi seperti ini itu contohnya selanjutnya ini juga fungsi skalar fungsi 3 variable fungsi f x z sama dengan x y kuadrat kurang x kuadrat z kurang 2 dihitung f 0 minus 1 2 jadi variablenya ada 3 0 minus 1 2 sama caranya kita masukkan saja 0 negatif 1 0 mewakili x negatif 1 y dan 2 mewakili z kita masukkan nilainya maka hasilnya kita dapat 0 12 dengan 0 kali negatif 1 kuadrat kurang 0 kuadrat kali negatif 1 kali 2 kurang 2 sesuai dengan rumus fungsi ini aturan fungsi maka hasil yang terakhir adalah negatif 2 kita lanjutkan masih dalam bentuk-bentuk seperti dengan berbagai variasi fungsi skala dengan berbagai variasi ini f x y adalah 2 x kurang 3 y g x y x x y kurang 2 x y bilangan real hitung f e 1 negatif 1 koma negatif 2 untuk menyelesaikan ini kita hitung dulu yang g 1 1 jadi 1 dimasukkan ke dalam g x y x x y kurang 2 sesudah kita masukkan ganti variable-variable yang sesuai kita dapati negatif 3 negatif 3 itu mewakili g 1 jadi negatif 3 koma negatif 2 ini negatif 2 dimasukkan ke fx y negatif 3 mewakili variable x negatif 2 mewakili variable y 2 x buat 3 y setelah kita masukkan disubstitusi ke dalam fungsi rumus fungsi makanya kita dapat 0 jadi fg 1 min 1 koma min 2 itu nilainya adalah 0 selanjutnya kita perhatikan soal berikut tentang menentukan daerah asal fx sama dengan akar 6 kurang x kurang x kurang x kuadrat kita tahu bahwa akar bernilai atau terdefinisi hanya jika nilai di dalam akar itu 0 atau positif jadi lebih dari atau sama dengan 0 jadi kita cari 6 kurang x kurang x kuadrat lebih dari atau sama dengan 0 kemudian kita fakturkan lebih dari atau sama dengan 0 nah kemudian kita cari dengan menggunakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya jadi disini kita akan lihat bahwa kita buat persamaan 3 3 tambah x itu kemudian kita kali 2 kurang x sama dengan 0 2 kurang x nah ini kita pecahkan disini kita dapat x sama dengan min 3 min 3 3 ya x kemudian kita dapat juga dan x sama dengan 2 nah sesudah kita cari pada gari sembilan maka hasil yang kita peroleh adalah x lebih dari atau sama dengan min 3 dan x kurang dari atau sama dengan 2 jadi dia sama dengan 2 ya x sama dengan 2 ini x jadi disini kita melihat bahwa hasilnya berada diantara x lebih dari atau sama dengan 3 dan x kurang dari atau sama dengan 2 ini ya jawaban jadi selang tutup negatif 3 di sebelah kiri dan positif 2 di sebelah kanan itulah domainnya ini ini juga menentukan domain sekarang dalam tanda akar nilai yang berada dalam tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0 jadi x tambah 3 per 2 kurang x lebih dari atau sama dengan 0 dengan ketentuan bahwa 2 kurang x harus lebih dari 0 tidak boleh 0 penyebut nah jadi x tambah 3 per 2 kurang x lebih dari atau sama dengan 0 berarti x tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0 kemudian 2 kurang x lebih dari 0 sesudah kita pecahkan ini x lebih dari atau sama dengan 3 disini kita peroleh x kurang dari 2 jadi domain ini berada di antara negatif 3 dan 2 dengan selang tutup buka jadi ini tutup min 3 min kemudian 2 disini kita buka oke jadi itulah daerah asal fungsi fx akar x tambah 3 per 2 kurang x memacahkan ini materinya sudah ada di materi-materi sebelumnya ya ini soal selisih fungsi jadi fx sama dengan 1 kurang 2 x kurang x kuadrat ini fungsi selisih nilai f2 ini 3 sebagai fungsi skalar kita cari dulu f2 dengan f-1 nah setelah kita cari itu f2 dengan f-1 maka f2 diperoleh negatif 1 diperoleh 2 sekarang f2 kurang 3 3 f1 jadi min 7 dikali min 3 kurang 3 kali 2 hasilnya negatif 13 hasil yang kita peroleh adalah negatif 13 hasilnya 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 hasilnya